Coba deh, icip-icip kuliner legendaris dari Ambon. Nasi kelapa namanya, soal rasa gak usah ragu deh. Gurih berkat tambahan santan, so sadap. Nasi gurih khas Ambon terdiri dari lauk ikan cakalang, ikan asin dan sambal. Sepintah sih mirip nasi uduk, tapi bedanya nasi kelapa menggunakan taburan terasi kelapa. Eits, jangan salah, meski namanya terasi kelapa, gak ada kok campuran terasinya. Jadi aman dimakan deh, Fem. Yang gak doyan sama terasi makin lengkap lagi. Nasi kelapa dicocol dengan sambal colo-colo suger. Supaya gak penasaran, kita belajar bikin nasi kelapa, yuk. Sebelum mulai memasak, ambil buah kelapa tua langsung dari pohonnya. Buah kelapa yang baru dipanen bisa mempengaruhi cita rasa santan pada nasi kelapa. Setelah dicuci, masak beras dengan cara dikukus. Sambil nunggu nasi setengah matang, parut kelapanya deh, Fem. Kemudian haluskan bumbu terasi kelapa. Bumbu yang digunakan berupa bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Ulek sampai halus ya, agar rasanya makin sedap. Beri tambahan gula dan garam. Sekarang sisihkan dulu. Selanjutnya, peras kelapa dengan sedikit air untuk menghasilkan santan kental. Pisahkan perasan air kelapa yang kedua ya, karena tekstur santannya lebih encer. Lalu beri tambahan gula, garam dan daun pandan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahan daun pandan menjadi pembeda antara nasi kelapa dengan nasi uduk nih, Fem. Nasi uduk biasanya akan menggunakan daun salam dan serai. Sekarang diamkan sesaat ya. Kalau sudah setengah matang, campurkan santan ke dalam nasi. Aduk-aduk sampai rata, lalu diamkan sesaat agar bumbu terserap ke dalam nasi. Kemudian masak nasi kembali ya. Sekarang campur bumbu dengan kelapa parut. Aduk agar bumbunya tercampur merata. Sisihkan. Biar makan makin lengkap, nasi kelapa juga enak disantap dengan ikan bakar. Ikan yang digunakan adalah ikan momar. Wih, mantap. Nah, nasinya udah mateng tuh. Angkat nasi, lalu tambahkan santan kental tadi. Aduk-aduk dan diamkan agar santan menyerap ke dalam nasi. Nah, nasi sudah bisa disantap langsung, Fem. Jika ingin dimakan esok hari, nasi gurih sebaiknya dikukus kembali. Proses kekukus nasi bisa membuat nasi lebih tahan lama tuh. Waktunya sangrai kelapa yang sudah dibumbui tadi ya. Waktu sangrai-nya gak boleh terlalu lama, agar kelapa tidak mudah kering apalagi gosong. Jangan lupa buat sambal khas ambon. Colo-colo. Bahannya terdiri dari jeruk nipis, bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Iris-iris semua bumbu. Campur rata dan tambahkan perasan jeruk nipisnya. Gampang kan? Tambah sedikit air dan garam. Ikan bakar siap disajikan dengan sambal colo-colonya. Uh, mantap. Ciri gak sabar nih, menyantap nasi kelapa buatan mama. Paling enak dimakan rame-rame dengan alas daun pisang. Widih, jadi pengen ikutan ngeriung nih. Siapa yang gak akan tergoda ya? Makan nasi guri dengan terasi kelapa. Enak sih, apalagi dengan tambahan ikan momar bakar dan sambal colo-colonya. Asam pedasnya bikin segar. Meski proses masaknya lumayan ribet, tapi sebanding deh sama rasanya. Jadi pengen ambat terus makannya. Hmm, siapa mau coba? Terima kasih telah menonton!